assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel magandang arau saya nyong lahat sejam bimbindu my amigos dodos selamat datang teman-teman sekalian di channel mas war service in this time make video unboxing and review set top box evercross Oke untuk kali ini kita akan mereview atau unboxing fisik ya atau fisik dari STB DVB T2 atau set top box dengan merek Everkos Everkos ya jadi dengan motonya moto digital adalah bersih jernih canggih ini pada kardusnya tertulis seperti ini apakah ini lengkap semua atau tidak nanti kita lihat pada review fitur ya Nah menurut kardusnya ini yang dilengkapi dengan EWS atau EWS singkatan dari earl warning system atau peringatan dini tanda bahaya kemudian epg-epg ini adalah elektronik program guide dan lcn lalu wi-fi hd-out dan ini usb jadi bisa untuk untuk usb untuk tampilan belakangnya nah ini menerima sinyal terestral TV digital kemudian e-learning system elektronik program guide ya seperti yang seperti yang di depan tadi ya dan local channel number ada tulisan mendukung resolusi 1080p lalu 1080i 720p 576p 576i kemudian ada aspek rasionya 4 dibanding 3 dan 6 dibanding 19 kemudian ada port hd-out ya untuk kabel hdmi itu dan ada USB 2,0 lalu RCA audio video menggunakan multibahasa usd dan menggunakan ada IR remote control nah tidak berdekat itu keterangannya lagi adalah untuk mendukung format penyimpanan NTTs FAT32 FATIS dan mendukung multimedia untuk foto yang didukung jpg BMP BNG untuk audionya mendukung WMA MP3 dan ACC untuk videonya mendukung MP4 MP2 atau MP2 atau MP2 lalu ini MP4 lagi HD 26 H264 MOV MKV AVL TV dan wifi dongle opsional nah jadi disini saya topoknya ini adalah tipe STP Max ya tipenya STP Max dengan daya 10 Watt ya daya 10 Watt tegangannya AC 220 volt sampai dengan 240 volt AC nah ini kita buka ada apa saja di dalam unit ini ya kita buka nah ini sudah saya buka sebelumnya ada kabel RCA yang pertama terlihat ya kabel RCA kita pinggirkan dulu lalu bawaan standar ya hampir semua produk ini ada kartu garansi ya meskipun untuk dalam prakteknya mungkin juga jarang digunakan lalu ada juga untuk buku manual bisa dibaca-baca kalau kesulitan ini bisa dibaca-baca sendiri namun rata-rata orang malas membaca jadi tonton aja YouTube nya Master service untuk cara-caranya nah wah remote kontrolnya ketinggalan ada aja ada ada remote kontrol dan dan dilengkapi dengan baterai ya tadi waktu mau masukkan ini ada remote kontrolnya seperti ini dilengkapi dengan baterai A3 ya sudah saya pasang karena sudah saya coba ya sudah saya coba untuk menonton TV semalam sekaligus sambil menguji ya di remote nya ada seperti ini mengenai fitur-fiturnya kita coba akan membuat videonya secara tersendiri ya lalu ini unitnya seperti ini ya yang sebelumnya saya memasang di tempat saya sendiri ada menggunakan merk leksogo ini secara fisik sama persis ya sama persis nah ada di sini ada tombol power kemudian me atau menu di sebelahnya ada port USB ya untuk menancapkan flash disk ataupun apapun yang berbentuk USB atau universal serial bus di bagian ini adalah untuk LCD nya untuk tampilan angka-angka dan jam waktu di di setel untuk ada CH plus CH-min ini tombol channel apabila sedang tidak ada remotenya masih bisa memakai ini ya untuk memindah gelombang CH plus CH-min lalu volume ini volume min volume plus paling ujung adalah tombol OK ini kita gunakan apabila kita memprogram ya tekan menu lalu ada tampilan di layar dan kita mengoperasikan tombol-tombol ini lalu setelah selesai tekan OK ya itu ini untuk bagian depannya bagian belakang ini ada RF in ya ini untuk antena ini RF out mungkin kalau untuk mencabang dan lain-lain ya untuk mencabangkan lalu ada koaksial yang ini ada kabel atau port HD out deh untuk kabel HDMI apabila kita menggunakan TV LED atau LCD yang sudah ada port HDMI nya jadi kita menggunakan output dari HDMI apabila TV kita tabung atau TV LCD juga bisa kita mau menggunakan RCA ya menggunakan AV out ini kita ambilkan dari sini kalau untuk bawaan untuk bawaan kabelnya hanya bawaan kabelnya adalah RCA tidak ada kabel HDMI kalau untuk HDMI membeli sendiri secara terpisah untuk video unboxing dan review fitur secara fisik ya ini ditambah lagi ya platnya dari logam nah ini memang dari logam atau dari besi itu ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati